Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bertemu lagi. Kita melanjutkan bahasan kita tentang materi kombinatorika. Kombinatorika kemarin sudah kita bahas yaitu tentang kaedah penjumlahan atau prinsip penjumlahan dan prinsip perkalian. Prinsip penjumlahan sudah terkait dengan materi KSM nanti yang dibahasnya adalah prinsip perkalian. Nah, prinsip perkalian. Prinsip perkalian. Prinsip perkalian, kemarin sudah kita jelaskan, prinsip perkalian nanti akan merujuk ke bagian namanya itu adalah permutasi. Permutasi nanti bentuk khususnya atau nanti adalah kombinasi. Oke, untuk prinsip perkalian. Kemarin sudah kita jelaskan tentang bagaimana mengalihkan. Misalkan itu adalah seseorang yang ingin berseragam, pakai uniform, begitu. Dia memiliki lima baju dan tiga celana. Berapa banyak dia bisa tampil, menghasilkan kondangan dengan pakaian yang ada. Nah, tentunya tadi menggunakan prinsip perkalian. Oke, selanjutnya. Nah, terkait dengan materi prinsip perkalian di sini itu adalah atau aturan perkalian, maka kita akan kasihkan contoh yang nanti bisa digunakan dengan cara yaitu adalah permutasi. Contoh seperti ini. Misalkan, ada bilangan ada bilangan satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh misalkan. Nah, kita ingin membentuk sebuah bilangan terdiri dari dua digit. Bilangan terdiri dari dua angka, begitu. Kurang dari, katakanlah itu adalah kurang dari atau sama dengan misalkan lima puluh. Kita ingin membentuk bilangan kurang dari lima puluh, tapi dua digit dari angka yang ada. Ini berapa? Nah, ini berapa? Nah, mau enggak mau, mau enggak mau, ini kita menggunakan prinsip perkalian, bukan penjumlahan lagi. Nah, kita pakai prinsip perkalian atau aturan perkalian. Biasanya itu aturan pengisian tempat. Nah, begitu kan. Contoh, misalkan, dari angka satu, dua, tiga, empat, lima, dan tujuh, misalkan, kita ingin menyusun bilangan dua angka yang kurang dari lima puluh. Contoh, misalkan, 49. Nah, tapi ini kan enggak ada. 34 lah, 34. Kurang dari lima puluh, kurang dari lima puluh. Betul. Tapi, ada berapa banyak bilangan yang dengan kondisi seperti ini? Maka, kita harus tahu bahwa karena ini adalah sebuah bilangan, berarti ini adalah posisi puluhan, puluhan. Berarti ini posisi satuan. Posisi satuan. Nah, bilangan puluhan yang kurang dari lima puluh, tentunya, tentunya di sini ya, karena di sini enggak ada nol, tentunya angka lima dan angka tujuh tidak bisa digunakan untuk posisi puluhan. Berarti yang bisa menempati posisi puluhan, yaitu salah satu. Nah, bukan langsung dengan semuanya, bukan. Salah satu. Salah satu dari angka satu, atau angka dua, atau angka tiga, atau angka empat. Berarti di sini empat. Maksudnya ada empat pilihan. Nah, ini artinya empat pilihan. Empat pilihan. Nah, empat pilihan. Kurang, bahasanya kok kurang dari lima puluh, berarti kan boleh ada yang sama. Nah, kecil lain nanti ditentukan harus berbeda. Berarti kan, kalau hanya kurang dari lima puluh, berarti boleh, boleh ada yang sama. Berarti, setelah diambil satu, setelah dipilih satu, kan ada empat pilihan dari angka ini. Kalau total itu ada, sekitar ada enam angka. Ada enam angka atau ini. Ada enam angka. Maka, sisa ada berapa angka? Setelah dipilih satu, total ini ada lima angka yang nganggur. Mungkin dipilih dua. Berarti yang nganggur, angka satu, tiga, empat, lima, tujuh. Mungkin kan dipilih, dipilih tiga. Yang nganggur berarti satu, dua, empat, lima, tujuh. Dipilih lima enggak mungkin kan? Kayaknya hanya dapat pilihan saja. Kalau dipilih satu, berarti dua, tiga, empat, lima, tujuh, nganggur. Nanti diposisikan, diisi di posisi ini. Itu ada sekitar lima. Berarti empat kali lima berapa? Ada, ini berarti lima pilihan. Nah, posisi satuan itu ada lima pilihan. Berarti ada berapa? Total, berarti ada sekitar, itu empat kali lima. Sama dengan berapa? Dua, puluh. Itu dua puluh. Jadi, ada dua puluh, ada dua puluh angka dengan kondisi seperti ini. Itu boleh ada yang sama kurang dari lima puluh. Begitu. Boleh ada yang sama di sini? Maaf, maaf, ya. Maaf, kok enam, kok? Kok lima? Enam sebenarnya? Enam. Nanti kan enam. Berarti sekitar dua puluh empat. Nah, dua puluh empat. Maaf. Ada dua puluh empat. Karena ada yang sama. Jadi, setelah diambil satu, karena boleh, boleh, tak koreksi. Setelah diambil satu, karena boleh, boleh sama, tidak ada syarat, maka semuanya boleh digunakan lagi, di sini berarti enam. Jadi, empat kali enam, sama dengan 24. Ini, kalau boleh, ada yang sama. Kalau, boleh ada yang sama. Boleh ada, yang sama. atau bisa digunakan lagi, atau bisa digunakan lagi, bisa dipilih lagi, pilih lagi. Beda cerita nanti, kalau misalkan, kalau tidak ada yang, kalau tidak boleh sama, antara bilangan puluhan dan satuan, ya tadi, maaf, jawabnya malah, kalau nanti, kalau nanti itu adalah, tidak boleh sama, antara puluhan dan satuan, cara ngisinya depan sama, kalau kurang dari lima puluh, yaitu, ini tetap empat, karena sudah dipilih satu, maka, tidak ada yang sama, tidak ada yang sama, tidak ada yang sama, yang sama. Yaitu, posisi puluhan, setelah kita milih satu, karena ada empat pilihan, setelah diambil satu, tinggal lima. Berarti ada, empat kali lima, sama dengan dua puluh, pilihan. Itu ada, ada, ada sekitar dua puluh pilihan. Kalau, saya ulangi di sini, kalau, apatnya itu, kalau, boleh ada yang sama, ada dua puluh empat pilihan, maaf, ada dua puluh empat macam, angka dengan kondisi seperti ini, kalau, kalau tidak boleh ada yang sama, maka hanya ada dua puluh, yaitu, angka dengan model seperti ini. Kita cek saja nggak apa-apa. Kita cek saja. Yang sini, kita cek saja. Itu berapa? Satu dengan dua, satu dengan tiga, satu dengan empat, satu dengan lima, satu dengan enam. Tidak ada, ya tujuh, tujuh. Tujuh di sini, tujuh. Nah, tujuh. Itu, kegantian. Nah, ya belum apa, ya belum? Satu dengan satu. Nah, kemudian, kenapa ada yang sama masalahnya di sini? Kemudian yang dua, dua, dua dengan satu, dua dengan dua, dua dengan tiga, dua dengan lima, empat ya, empat ya, empat. Nah, dua dengan empat, dua dengan lima, dua dengan tujuh. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kemudian, tiga dengan satu, tiga dengan dua, tiga dengan tiga, tiga dengan empat, tiga dengan lima, tiga dengan tujuh. Kemudian empat, empat dengan satu, 4 dengan 2, 4 dengan 3 4 dengan 4 4 dengan 5, 4 dengan 7 Yang 5 kan nggak mungkin Karena ini kan 50, di bawah 50 masalahnya Nah, ini berarti ada Ini bulernya sama, berarti ada 24 Ada 24 Model angka dengan kondisi seperti ini Nah, coba lihat Kalau tidak ada yang bulernya angka, ini tinggal jatuh saja Ini nggak boleh, ini nggak kepake Ini nggak kepake Ini nggak kepake, ini nggak kepake Total ada sekitar, disini tinggal 20 angka Itu tinggal mana? Satu-satu, tinggal dua-dua Tinggal tiga-tiga, tinggal tiga Sorry, empat Empat, empat-empat kok sih Empat-empat, gitu Itu kira-kira Dalam Pemberian ini Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau mungkin ada yang Masih ganjil Bisa Bisa diskusi Bisa diskusi Di kolom komentar Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke, terima kasih Kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Tadi Sudah kita Sampaikan Yaitu Contoh Prinsip Perkalian Aturan Pengisian tempat Misalkan kita kasih contoh lagi Misalkan ya Misalkan kita kasih contoh lagi Untuk Untuk Memahami Contoh itu Kadang soal Kadang juga macam-macam Saya juga sampai pusing kadang Lihat itu Misalkan Ada bilangan Ada bilangan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Kita ingin menulis Bilangan Kita ingin menulis Kita ingin menulis Bilangan Bilangan Yang pertama Lebih kecil Empat angka Empat angka Lebih kecil dari 2023 Yang kedua Yang kedua Lebih besar dari 2023 Lebih besar dari 2023 Yang pertama Kalau misalkan Boleh sama Ini Kita ingin Kita ingin Menuliskan Itu adalah Bilangan Bilangan Yang pertama ini Boleh Sama angkanya Boleh sama Angkanya Oke Kita tinggal Pilih saja Itu berapa Kalau kurang dari 2000 Kalau kurang dari 2000 Boleh sama Berarti Angka Angka Yang digunakan Dari angka Satu Sampai Angka Sembilan Ini Nol Sampai Satu Sampai Sembilan Berarti Nanti Itu adalah Angka Dua Sampai Angka Sembilan Untuk soal Nomor Satu Tidak Bisa Digunakan Kalau kurang dari 2000 Masalahnya Berarti Disini ada Satu Pilihan Saja Posisi Ini Posisi Satuan Ratusan Ribuan Ini 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 Posisi Satuan Ini Posisi Puluan Ratusan Ini Ribuan Maksudnya Begitu Maksudnya Disini Posisinya Itu adalah Posisi Ribuan Posisi Ribuan Ini Posisi Ratusan Ini Posisi Puluan Ini Posisi Satuan Posisi Ribuan Hanya Bisa Dihambil Dari Pilihan Satu Pilihan Satu Itu Angka Satu Satu Itu Angkanya Sama Satu Kemudian Posisi Ratusan Kemudian Puluan Satuan Karena Buli hadiah Sama Bisa Dikuti Semuanya Karena Totalnya Ada Angka Sembilan Berarti Ini Semuanya Tinggal Dikalikan Semuanya Itu Total ada Berapa Satu Dikali Sembilan Dikali Sembilan Dikali Sembilan Itu kira-kira Berapa Ayo Ada 729 Angka Angka Dengan Kondisi Seperti Ini Kurang Dari 2023 Tapi Tapi Nanti Kalau Misalkan Angka Disini Baik Dari Posisi Ini Sebuah Bilangan 4 digit Seperti Ini Baik Ribuan Ratusan Puluan Satuan Karena Karena Disini Itu adalah Lebih Dari 2023 Dan Boleh Sama Maka Posisi Ribuan Itu Boleh Dari 2 Sampai 9 Jadi Ada 8 Pilihan Dihamil Salah Satu Ada 8 Pilihan Nah Karena Disini Posisi Ratusan Kemudian Puluhan Satuan Boleh Boleh Sama Semuanya Bisa Dibunakan 9 X 9 X 9 Jadi Nanti Berapa 8 X 9 X 9 X 9 Sama Dengan Berapa Ya Kalikan Dulu 7 29 X 8 5 832 5 832 2 Angka Banyak Kan Nah Gitu Ini Contoh Ini Contoh Apa Itu Angka Seperti Itu Nanti Berbeda Lagi Misalkan Misalkan Nanti Kalau Kita Kondisikan Dengan Misalkan Ini Tidak Boleh Sama Misalkan Ya Ini Nanti Tidak Bersama Misalkan Disini Misalkan Semuanya Berbeda Semuanya Berbeda Semuanya Berbeda Berbeda Ya Tinggal Posisi Posisi Ini Misalkan Ini Kurang Dari 2023 Semuanya Berbeda Lagi-lagi Ini Aturan Pengisian Tempat Angkanya Angkanya Dari Ini Misalkan Berbeda Posisi Satuan Ada Hanya Ada Satu Hanya Hanya Ada Satu Karena Sudah Digunakan Karena Sudah Digunakan Bukan Kita Bukan Bukan Seperti Ini Kita Tidak Memiliki Pilihan Sampai Sembilan Hanya Delapan Pilihan Saja Karena Sudah Digunakan Satu Tinggal Lapan Pilihan Posisi Untuk Ratusan Disini Kemudian Karena Ini Berarti Kita Memiliki Delapan Pilihan Yang Diambil Cuma Satu Nah Dari Sudah Ngambil Satu Sudah Sudah Ngambil Satu Total Ada Sembilan Angka Bertinggal Tujuh Pilihan Tujuh Angka Disini Kan Tujuh Kemudian Yang Posisi Satuan Tinggal Enam Angka Jadi Silahkan Dicari Itu Berapa Tinggal Ya Tinggal Satu Kali Lapan Dikali Tujuh Kali Enam Ada Berapa Yol Tidak ratus Tidak puluh Tidak ratus Dua puluh Angka Oh Tidak puluh Ya Tidak puluh Ya Tidak puluh Tidak puluh Angka Nah Nanti Kalau Misalkan Kalau Lebih Dari Dua 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 Ada Berapa Macam Pilihan Ya Disini Ya Sama Nanti Sama Persis dengan ini Ada Delapan Pilihan Disini Tapi Ngambilnya Cuma Satu Ngambilnya Setelah Ngambil satu Berarti Tinggal Delapan Sama Dengan Ini Tujuh Tinggal Ini Enam Berarti Positinya Lapan Kali Lapan Kali Tujuh Kali Enam Berapa Ya Berapa Ya Ada Berapa Angka Dua Ribu Ribu Rambut 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 Bilangan Dengan kondisi semuanya berbeda Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Ini untuk perciper kalian Berarti kita tunjukkan pakai permutasi Ini bisa nanti Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh